hai oke selamat pagi siang sore dan malam ya guys ini video kelanjutan tentang Ubuntu ya video Ubuntu dari laptop saya yang saya kepingin sekarang ubah menjadi Windows 10 oke nah disini saya harus aktifkan internet dulu ya ya sini sudah aktif internetnya pakai Wifi dan dan tentunya plastik juga saya sudah colokan persiapannya Oke dan saya sudah mempersiapkan juga file-nya saya taruh di desktop ya ini dia file Windows 10 nya yang bakalan nanti saya bikin portable di sini ya Oke ini masih posisinya masih Ubuntu oke nah caranya bagaimana kita langsung saja ke internet Oke kita internet ya kita seperti ini kita buka lagi dari awal ya Ayo kita buka Hai Oke ini dia ini kita cek internet Ayo kita masuk ke unit buat unit Unet bot T Nah seperti ini ya guys kita ke Unet bot T nya kita klik nah dia bakalan tampilan muncul seperti ini lalu disini ada Windows ini untuk Windows ya ini untuk Linux ini untuk OS ya jadi posisinya ini masih di Ubuntu Ubuntu itu berarti Linux punya ya kita download yang Linux punya oke nah disini ini ada tulisan 32-bit dan 64-bit kita yang 64-bit kita download klik Oke save file aja Hai Oke ini lagi nunggu Hai penutupnya Hai kecil file-nya kok ya enggak besar-besar banget Oke ini adalah cara buat bikin portable Windows 7 dari Hai eh Ubuntu atau Linux ya Ayo kita akan mendownloadnya ini masih gambar nya tanda tanya-nya tanda tanya-nya tanda tanya-nya berarti kita nanti bakalan setelah download kita bakalan install Hai minggu ke Linux nya ya oke seperti ini Hai minggu kita tunggu download sampai selesai hai 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 oke guys ini sudah selesai kita biarkan saja lalu kita keluar semuanya kita close kita close yang itu lalu kita pergi ini kita pergi ke menu nya linux kita pergi ke terminal kita cari terminal ya kita cari terminal disini kita cari terminal ketik saja sebenarnya ada di bawahnya nah ini dia terminalnya ya guys nah ini bakalan keluar kayak model chatting-chatting gitu ya nah disini kita bisa hilangan dulu sebentar lalu kita block yang ini kita kayak chatting gitu ya chatting ya buat installnya sama linux nya oke kita block ini segini kita copy ya kita copy lalu kita buka kembali terminalnya nah ini dia terminalnya lalu kita paste nah udah seperti ini kita pasti kita enter nah ini minta password ya oke kita masukin password kita lalu kita enter kita tungguin nah ini sedang menginstall lanjut oke kita tungguin sebentar ini cuman hanya tiga ya tiga tiga instruksi ya oke nah udah seperti ini kita harus ini kita singgirkan dulu lalu kita block lagi yang ini yang bawahnya ada cuman ada tiga doang ya untuk model chatting kita copy kita kembali ke terminal lalu kita disini ke pastel lagi kita enter kita tungguin lagi nah dia akan proses menginstall nah udah begini lalu kita balik lagi kita hilangkan dulu lalu kita yang bawahnya ini lalu kita copy kita paste lalu kita enter kembali nah ini kalau sudah begini sudah oke ya sudah oke semua dari tiga itu yang kita blockin ini tulisan ini ya lalu kita langkan dulu lalu kita buka buka aplikasinya yang tadi ya yang aplikasinya untuk membuat botnya bagi windows 10 ya ini dia net kebunti ya oke nah ini sudah kebuka seperti ini ini paspor saya enggak terbiasa pakai ubuntu ya nah ini dah saya sudah muncul sudah muncul aplikasinya lalu kita cari tadi filenya windows 10 ya saya kepingin nah tadi taruhnya ada dimana yang kita mudah ingat nah kita saya taruhnya di desktop nah ini dia filenya file 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 windows 10 nya oke setelah itu kita add kita open kita masukin ya lalu kita langsung hajar aja jangan lupa plastiknya juga harus ditancapkan ya udah gitu kita tekan oke gak usah diubah ubah apa atasnya langsung kita tekan oke dan dia sedang berjalan oke nah tuh sedang berjalan oke guys ini dia lagi sedang bukan tunggu sampai selesai proses bikin portable windows 10 di linux ya dengan menggunakan unit booting ya aplikasinya oke guys ini sampai disini dulu videonya untuk bikin portable windows 10 dan nantinya bakalan saya bikin menjadi windows 10 saya terbiasa dengan windows 10 windows 10 sudah termasuk umum untuk digunakan ya oke makasih semuanya makasih ini